Terima kasih pemirsa, Anda harus menyaksikan seputar mas paling cakep kali ini Permasalahan kerusakan dan pencemaran sungai menjadi perhatian utama pemerintah dan tentunya bagi seluruh masyarakat Indonesia Beberapa faktor penyebab kerusakan sungai dan pencemaran antara lain Adanya alih fungsi lahan dihulu dengan hilangnya daerah resapan Hutan ditebang dan berubah menjadi perkebunan dan wisata dengan alih-alih tendensi menaikkan perekonomian masyarakat Hilangnya daerah resapan berpengaruh pada ketersediaan air pada musim kemarau dan bencana banjir serta longsor pada musim hujan Diputuhkan peran berbagai pihak untuk dapat segera mengatasi kerusakan sungai dan pencemarannya Keterpaduan lintas sektoral berupa hubungan pentah helik pemerintah dunia usaha, media, dan masyarakat serta akademi isi diharapkan dapat bersama menyelesaikan permasalahan sungai agar lestari bermanfaat bagi kehidupan Untuk permatalan kerusakan dan pencemaran sungai ini adalah menjadi sesuatu perhatian pemerintah dari tahun ke tahun Dan juga menjadi perhatian masyarakat khususnya masyarakat-masyarakat bagi sungai maupun bagi lingkungan Dan yang menjadi sorotan utama itu adalah sebetulnya sungai-sungai di dalam wilayah perkotaan Karena sungai-sungai di dalam wilayah perkotaan ini sangat rentan sekali akan tumbukan-tumbukan sampah yang berakibat pada pendangkalan dan penyempitan sungai itu sendiri Tentang permasalahan bagaimana mengantisipasi atau menanggulangi dampak pencemaran ini tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja atau dalam hal ini pemerintah saja harus dilakukan secara keterpaduan Peran masyarakat serta akademi isi termasuk peran utama untuk menjadi ujung tombak pengelolaan sumber daya air Masyarakat paling memahami lingkungan sungai di sekitar kehidupannya Akademisi dan pelajar dapat mengantar ke dalam perubahan bagi bangsa Sangat berperan penting dalam menjaga lingkungan serta memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan kekayaan lingkungan guna kelangsungan hidup ekosistem Dari Benyemas, Marnoto, Benyemas TV, melaporkan